58 wali kota menghadiri syukuran hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia atau APEXI ke-22 dengan tema kebangkitan ekonomi melalui kolaborasi multipihak di kota Bandar Lampung pada Kamis malam. Dalam kegiatan ini juga turut dihadiri Dirjen Mendagri, Dirjen Keuangan Daerah, Perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif serta Wakil Gubernur Lampung Husuninia Halim yang disambut dengan berbagai tarian dan pakaian adat khas setiap daerah di Indonesia. Sebagai tuan rumah, wali kota F. Paduyana mengatakan bahwa gelar APEXI ke-22 ini tentu selain mempererat silaturahmi antar pemerintah kota, juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui potensi produk UMKM, wisata, hingga jasa di kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah kota Bandar Lampung untuk pertama kalinya dihujungi oleh wali kota se-Indonesia. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Saya tidak banyak bebas karena saya terhadap cukup luar biasa pada hari ini, tahun yang datang, untuk datang ke kota Bandar Lampung. Tadinya bahasa yang sudah saya susun sudah habis sekali. Setelah saya mengisi bujar semua bahasa saya. Jadi mohon maaf, terima kasih semuanya kepada Bapak-Ibu semuanya. Selamat datang ke Bandar Lampung. Dan dengan datangnya Bapak-Ibu semua yang ada di kota Bandar Lampung, mudah-mudahan keadaan dari kota Bandar Lampung bisa lebih baik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Sementara Ketua APEXI Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan sangat mengapresiasi pemerintah kota Bandar Lampung yang telah menyiapkan gelar hut APEXI ke-22 dengan sangat baik. Bima menambahkan, total ada 3.500 rombongan wali kota dari 74 kota se-Indonesia yang datang menghadiri APEXI di kota Bandar Lampung. Yang artinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah senilai 4 miliar rupiah. Saya hitung 3.500 yang masuk ke Bandar Lampung dua hari ini. Dan kalau kita rupiahkan, uang untuk bayar hotel, uang untuk jajan kuliner, umpe-umpe, ayam goreng, dan sebagainya, dan beli kuliner, beli cedera mata khas dari Bandar Lampung, nggak kurang dari 4 miliar beredar di sini, dan itu sebagian besar untuk PAD Bandar Lampung. Semangat 22 tahun APEXI pada malam ini adalah jelas. Pesannya jelas. Dan itu kita rasakan berapa hari ini di sini. Economic recovery melalui kebangkitan UMKM kita. Ini bukan saja menjabarkan, menurunkan perintah Presiden Jokowi agar berbangga dan produk Indonesia, tetapi sekaligus juga kita melihat potensi lokal yang luar biasa. Ketua APEXI BIMA ARIA juga menilai, kegiatan dalam setiap program yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia diakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Sehingga semangat hari ulang tahun APEXI ke-22 ini akan berfokus untuk merecovery ekonomi melalui produk UMKM yang sekaligus menjalani instruksi Presiden Jokowi Dodo dalam penggunaan produk buatan lokal.